Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Pak Nur Sabdi SPD Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan apa kabar semuanya? semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah nah anak-anak hari ini kita belajar geografi jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Bapak dengan Pak Sabdi dalam pelajaran geografi nah kali ini kita sudah memasuki semester genap ya anak-anak meskipun gitu kita mesti daring ya pembelajaran online tetapi tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah oke dalam belajar geografi ini kali ini kita itu di bab pertama di semester genap ini akan mempelajari tentang yang namanya itu tentang kependudukan ya dinamika kependudukan Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta perubahan-perubahan apa saja yang sering terjadi di kependudukan Indonesia nah mungkin ya anak-anak kan sudah tidak asing lah ya dengan istilah Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki posisi nomor 4 di dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 3 di benua Asia setelah China India dan Amerika Serikat baru Indonesia nah jadi bisa dibayangkan kan dari ratusan negara yang ada di dunia ini ternyata Indonesia berada di posisi 5 besar dan tepatnya di posisi 4 dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa kurang lebih gitu ya nah jadi untuk lebih detail tentang penjelasan ini mari kita lanjut ke langsung ke pembahasan saja nah langsung lihat di layar tahukah Anda jumlah penduduk Indonesia saat ini hmm berapa ya kira-kira ya ya ternyata jumlah penduduk Indonesia Indonesia ini lebih dari 250 juta jiwa ya yang tersebar dari 34 provinsi di Indonesia Sabang sampai Merauke serta pulau-pulau kecil yang melingkup di wilayah perairan Indonesia nah jadi mungkin saat ini bisa kita lihat di slide itu ada penampakan seperti kota ya jadi di kota itu begitu padat dengan penduduknya dan di desa biasanya jarang gitu ya nah apa sih sebenarnya penduduk itu gitu kan nah penduduk sebagai sumber daya manusia memegang peran utama dalam pembangunan setiap negara membutuhkan sumber daya manusia yang terampil kreatif dan berkualitas nah itu dia jadi ternyata suatu individu ataupun kelompok yang mendiami suatu negara itu disebut sebagai penduduk nah penduduk itu adalah sebagai salah satu SDM sumber daya manusia karena apapun yang ada di suatu wilayah tidak akan bernilai apabila tidak diolah ya kan nah pengolahnya siapa otomatis manusia manusia adalah salah satu bagian dari penduduk yang ada di permukaan bumi nah Indonesia sebagai negara yang besar dengan jumlah penduduk yang besar maka kemungkinan sumber daya manusia Indonesia juga potensial untuk melakukan pembangunan Indonesia untuk Indonesia menjadi negara maju nah ternyata kependudukan di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari kemajuan bangsa loh gitu kan nah jadi kalau penduduknya cerdas otomatis negara tersebut nanti bisa maju gitu kan begitu juga dengan penduduk yang besar tetapi tidak berkualitas itu akan mengakibatkan kemunduran dari suatu negara oke untuk lebih detailnya kita lanjut ke slide selanjutnya nah ini dia ini adalah peta Indonesia dengan jajaran pulau-pulau kecilnya ya kan nah disini ada beberapa pulau ya kan pulau besarnya seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa tetapi yang paling padat itu biasanya di Jawa ya kalau kita 250 juta penduduk kita itu sekitar 150 juta nya itu di Jawa berarti sekitar 100 juta nya itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia jadi bisa dibayangin kan perbandingannya gitu kan jadi padat banget lah pasti yang di Jawa ya 150 juta di Jawa 100 juta sekitar di luar Jawa nah seperti itu perbandingannya ya 60% di Jawa 40% nya di luar Jawa nah gitu kira-kira nah ayo berdiskusi diskusikan nih dengan teman anda ya kan atau diri kamu sendiri nih mengapa sih Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbanyak keempat gitu kan kan gak mungkin kan Indonesia itu masyarakat yang muncul dari tanah tiba-tiba sehingga terbanyak nomor 4 di dunia kan gak mungkin pasti ada sebabnya kan ayo apa ya kira-kira ya yang menyebabkan penduduk Indonesia itu nomor 4 loh di dunia gitu kan apa sih sebabnya gitu kan oke kita lanjut nah ini dia nah kita akan mempelajari tentang yang namanya peta konsep nah peta konsep disini itu adalah apa-apa saja sih dalam bab ini yang akan kita pelajari nah itu dia disini nanti ada dinamika dan masalah kependudukan nanti ada sebabnya ada sumber data kependudukan ada kuantitas dan analisis kependudukan kualitas penduduk mobilitas penduduk mobilitas penduduk dan pengendaliannya dan permasalahan kependuduk dan solusinya jadi ini adalah 4 sebab yang bakal kita usutuntas dalam pertemuan ini jadi untuk saat ini mungkin lebih kefokus ke bagian yang pertama sumber data kependudukan dari mana sih data kependudukan itu selama ini gitu kan dari mana sumbernya gitu kan kenapa orang dari Amerika kok gak bisa kita akuin aja sebagai warga negara Indonesia kenapa ada istilah WNI kenapa ada istilah WNA ya kan nah bagaimana dengan anak-anak yang campuran kan seperti itu maka harus ada akreditasi sumber data kependudukan tersebut nah apalagi anak-anak nih yang kelas 11 IPS pada umumnya itu sudah 17 tahun kan pasti otomatis punya KTP nah KTP itu adalah salah satu sumber data kependudukan loh nah buat KTP yang sudah 17 tahun langsung buat KTP nya ya jangan langsung jangan lama-lama karena KTP itu sangat penting untuk registrasi kependudukan di Indonesia gitu kan seperti itu dia nah nanti kita bicara banyak lagi tentang peta konsep yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya oke ini dia kuantitas dan analisis demografi kuantitas itu dalam artian jumlah dan analisis demografi nah demografi itu apa sih demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan nah disebut sebagai demografi nah kalau ada jumlahnya maka otomatis harus kita analisiskan gitu kan analisis kependudukannya gitu kan berapa di Pulau Jawa berapa di Sumatera berapa jumlah penduduk Indonesia mana yang paling padat mana yang paling jarang berapa usia muda berapa usia tua ya kan nah baru berapa lagi usia sekolah berapa usia pensiun berapa usia pekerja yang produktifnya berapa usia bayi itu harus di analisis nah itu semua pastinya akan ada namanya perkembangan jumlah penduduk jelas karena jumlah penduduk di Indonesia itu akan selalu bertambah ya tidak akan pernah namanya berkurang bahkan di dunia saja sudah kurang lebih 7 miliar penduduk loh ya di seluruh dunia maka apakah itu selalu berkembang iya akan selalu berkembang jadi kalau kita lihat sejarah Islam gitu kan nah mungkin Adam dan Hawa adalah nenek moyang Indonesia yang darinya dua bisa sampai bermilyaran orang di permukaan bumi ini berarti itu mengindikasikan bahwa perkembangan manusia itu melakukan sangat dinamis gitu ya meskipun ada yang mati tetap ada yang lahir dan biasanya kelahiran itu biasanya lebih tinggi daripada kematiannya sehingga jumlahnya itu semakin banyak kedua pertumbuhan penduduk nah pertumbuhan penduduknya ini kan bisa cepat atau lambat mungkin kalau di negara-negara Indonesia gitu kan negara yang berkembang itu pertumbuhan penduduknya cepat berbeda dengan negara-negara maju yang sedikit melambat gitu kan nah ada fertilitas dan mortalitas fertilitas ini kelahiran dan mortalitas itu kematian ya dong namanya penduduk namanya manusia pasti ada yang mati ada yang hidup kan gitu kan nah komposisi penduduk komposisi penduduk ini artinya itu adalah penggolongan jenis kelamin penduduk tersebut ya bisa dari agama bisa dari jenis kelamin bisa dari umur baru dari segi macam-macam deh pengklasifikasinya tergantung kebutuhannya gitu kan nah persebaran penduduk seperti yang bapak bilang tadi ya kan persebaran penduduknya apakah merata atau tidak merata mana yang lebih padat mana yang lebih jarang mana yang lebih maju mana yang lebih berkembang gitu kan seperti itu oke kita masuk ke selanjutnya nah ini ada tiga nih sumber data kependudukan ada sensus ada registrasi dan ada survei nah jadi yang tadi ya kan sumber data kependudukan kita itu ternyata dari tiga ini loh dari sensus registrasi dan survei nah jadi dari ketiga ini tercaplah bahwa oh Indonesia penduduknya sekian juta Amerika penduduknya sekian juta Jimbabwe sekian juta gitu kan Etopia Nigeria Sudan Kongo Anggola Pantai Gading semuanya sekian juta nah ini ternyata berlaku secara internasional ya gitu dia nah kalau sensus mungkin anak-anak pernah dengar istilah sensus gitu kan registrasi ini biasanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Catatan Sipil atau Disduk Capil mungkin yang udah punya KTP pasti buat KTP-nya disini gak asing lah ya dinasnya ya baru ada survei gitu ya nah ini adalah sumber data kependudukan di Indonesia ataupun di dunia negara-negara lain juga pakai ini ya nah sebenarnya apa sih ketiga itu gitu kan nah jadi lembaga yang berwenang dan bertugas mengumpulkan mengolah dan menguplikasikan data itu adalah badan pusat statistik BPS ya kan nah seperti itu dan juga nanti berkata sama dengan kementerian dalam negeri Disduk Capil nah itu nanti akan memberikan data kependudukan nah sensus penduduk ini yang paling sering ya caca jiwa adalah keseluruhan proses pendataan penduduk berawal dari pengumpulan pengolahan penyajian dan penilaian yang bercepat individu universal serentak dan periodik jadi intinya sensus itu itu dilakukan per 10 tahun sekali dan itu dilakukan semua penduduk yang ada di satu negara itu wajib di sensus baik dia di pelosok baik dia di kota pulau terluar terpencil perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia Papua Nugini NTT Timur Leste itu semua wajib di sensus mau dia baru lahir mau dia mau apa udah tua atau apa gitu ya pokoknya semua jumlah penduduk suatu negara itu di sensus ya jadi sensus ini tidak terkecuali apapun ya kan jadi dia harus di sensus ya nah yang kedua registrasi penduduk dilaksanakan untuk menghimpun data kependudukan bersifat dinamis nah dinamis ini artinya berubah nah kan namanya kependudukan akan berubah ya mungkin ya ini ada yang lahir ya kan rumah tangga A B ya kan melahirkan seorang anak maka yang tadinya dua orang di kartu keluarga bertambah satu menjadi tiga makanya terjadi perubahan contoh yang tiga tadi ternyata anaknya tidak panjang umur gitu kan nah dua mati meninggal gitu kan maka kakaknya harus diperbarui lagi ya kan maka itu kan dinamis melakukan perubahan contoh ya kan orang Amerika datang ke Indonesia menetap di Indonesia maka datanya juga harus diperbarui maka dinamis dia berubah ya kan orang Indonesia yang kuliah di luar negeri dan akhirnya menetap di Jerman gitu kan akhirnya terjadi perubahan data itu tadi maka itu diregistrasi semuanya sama di seduk capil ya gitu ya nah survei survei ini biasanya dilakukan dengan sistem sampel dalam bentuk studi kasus biasanya ini untuk penelitian-penelitian ya seperti itu jadi kalau Indonesia apa-amanya 250 juta ya gak semua 250 juta bisa diambil 10 juta 5 juta saja gitu ya penduduknya nah ini dia jadi dinamika penduduk itu ini ada pengertian dinamika dan ada penduduk tadi juga ada Bapak jelasin kan artinya dinamika penduduk itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat baik itu penambahan penduduk pengurangan penduduk akibat kematian penambahan penduduk akibat kelahiran ataupun masuknya dari asing ke dalam negeri gitu kan ataupun pengurangan jumlah penduduk artinya perubahan kependudukan itu nah ternyata komponen pertumbuhan penduduk itu yang mempengaruhi itu tadi kelahiran kalau kelahiran pasti otomatis dia akan menambah jumlah penduduk gitu ya kalau kematian itu bisa mengurangi jumlah penduduk kalau migrasi bisa bertambah dan berkurang tergantung dia masuk ke satu negara bertambah ya kan kalau dianya keluar dari suatu negara berarti berkurang suatu penduduk suatu negara tersebut nah itu aja bedanya nah komposisi penduduk itu nanti ada digolongin ya untuk jenis kelaminnya umurnya gitu kan nah ini intinya untuk kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu nah ini dia komposisi penduduknya bisa untuk mengukur umur bisa melihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan melihat usia tua dan usia muda dan usia tuanya berapa nah itu kan harus diakomodasi semuanya ke pendudukan kita maka itu harus wajib untuk diregistrasi semuanya nah sekianlah dulu ya pembahasan tahap 1 ke pendudukan kita sumber data ke pendudukan Indonesia nah mungkin kedepannya kita akan membahas tahap yang kedua ataupun tiga kedempat selanjutnya ya topik selanjutnya tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah bapak sudah dengan bapak topik balhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sekianlah pembelajaran kita hari ini sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya jangan lupa jangan lupa untuk like komen dan share SMA Islam Anijam unggul cerdas islami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati